Oke sudah tepuk tangan semuanya Dan kami percaya hari ini berkatmu semakin berlimpah hadir di tengah kami Maka nanti Bapak kami akan mohon urapanmu untuk hidup perkawinan kami Semoga dengan karyamu kami semakin bahagia di dalam hidup perkawinan kami Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Bapak Ibu mari kita kembali kepada tema kita tentang hidup perkawinan Tadi saya sudah berbicara tentang kitab suci, kitab kejadian Yang berbicara jelas bahwa manusia itu membutuhkan sesama Penolong yang sederajat, yang saling melengkapi Sekarang saya akan berbicara tentang janji perkawinan Bapak Ibu masih ingat janji perkawinan Mungkin lupa ya, karena seumur hidup cuma sekali Saya berkali-kali mendengarkan Saya sendiri belum pernah berjanji Dan dalam janji perkawinan Seringkali saya melihat wajah-wajah yang penuh haru saling menatap Saya Dan di dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit Saya mau mengasihimu dan menghormati engkau sepanjang hidup saya Apa enggak gagah itu? Apa enggak hebat? Janjinya Menggerikan Sekarang apa artinya? Anda waktu mungkin, saya suka tahu tuh Kalau udah kotbah perkawinan saya tidak akan panjang-panjang Enggak akan ngerti Pasangan ini aja berpikir Kapan malam pertama? Kapan malam pertama? Dia sudah tidak sabar lagi gitu ya Jadi saya ngomong pun tidak akan masuk ke telinga dia Apalagi ke hati dia Pertama Mari kita lihat Bahwa di dalam janji perkawinan Tidak berubah Dalam nama dia Tak berubah Saya memilih engkau Saya memilih titik-titik Engkau Menjadi istri saya Lihat disana Oh mati Sudah on Ada Ada tindakan kesadaran Jadi saya sadar memilih Jadi bapak memilih ibu tidak dalam keadaan mabuk Kecuali mabuk cinta Saya sadar dan bebas Dan mau Saya mau banget Dan ingat Ini ngomong di depan orang Kalau bahasa kerennya dia yang mengatakan Ini punya gue Lu 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 gak boleh nyentuh Lu nyentuh N Ini bahasa perkawinan prokemnya Gitu ya Kalau preman kawin kayak gitu Jadi saya mau mengatakan bahwa ini milik saya Dan saya tidak ragu dan tidak malu Mengatakan di depan umum Dia pasangan saya Saya yang sudah milih Tapi setelah perkawinan Berapa banyak suami dan istri Suka malu melihat Memperkenalkan pasangannya Kalau lihat bapak-bapak Pak mana ibu Tuh di pojok Tuh Tuh Yang mana pak Tuh yang paling gendut Tuh 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 Saya itu kan berkali-kali Mau memberkati Perkawinan Kalau orang suruh datang kepada saya Penyelidikan kanonik Calon itu pegangan Ketemu gitu Saya liatin Lepasin lagi Gitu Kata saya pegang saja Tidak apa-apa Oh boleh ya Romo Boleh Just pegang Lalu duduk Pada saat saya tanya Eh mana Teks perkawinannya Lalu Perempuannya berkata Aduh lupa Di Mau bir Romo Lalu yang laki-lakinya Tenang Saya ambil aja Wow Gue mau kawin Kalau kayak gini Eh setelah mereka pergi Saya didatangin Pasangan suami istri Yang mau Perayaan 25 tahun Perkawinan Beda banget Saudara-saudara Bapaknya keluar Mau beli Jegeling Ibunya di belakang Pah 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 Lalu saya tanya Pah Mana ibu Tuh di belakang Lama Kalau jalan Lama Dia mah Datang Ngobrol Pas ngobrol Saya tanya Pak Kita mau misah Perkawinan Iya Lo mana teksnya Aduh lupa di mobil Mah Ambil Mah Ambil 25 tahun Perkawinan Saudara-saudari Dulu dia melindungi saya Sekarang dia memerintah saya Jadi dalam janji perkawinan Jelas sekali dikatakan bahwa Saya yang mau Saya yang mau Walaupun Maknya Cuma ngomong Gak cocok Gak cocok Jangan sama dia Ima gak tau Ima gak tau Ima dia baik banget Itu lihat Kalau udah jatuh cinta Itu buta segala-galanya Anda ingat lagunya toh Mungkin bapak ibu Yang seusia dengan saya Ada sebuah lagu Jatuh cinta Berjuta rasanya Dibelai Ditendang Amboy rasanya Loh Bu Waktu pacaran Anda keinjek Pasangan anda Marah Enggak lah Keinjek Ih sorry Ih gak apa-apa Pada saat keinjek kau Hatiku makin berdebar-debar Itu Pacaran Coba 25 tahun Coba 25 tahun keinjek Matamu dimana Saya Kalau tidak ada retret Saya itu Datang Ke Satu tempat Di Dago Di Bandung itu Tempat orang pacaran Saya seneng melihat orang Berpacaran Kenapa? Karena waktu pacaran Laki-laki itu Ngomongnya Edan Kayak pujangga Dan wanita Bego Banget Mau aja Dibongin Benar Jadi saya naik motor Mereka juga berdua pakai motor Lalu Berdiri Sambil berpegangan Saya karena sendirian Pegang kenal pot motor Sama-sama Anget Kata gue Lalu Yang perempuannya Kan kalau orang Sunda itu Ngomong Laki-laki A Kalau perempuan Ini yang orang Sunda Siapa? Bukan Tete Tete Pakai H Ya Romo Samuel Jelas Lalu Yang perempuannya A Indah ya Ya indah Tuh kan kita berdua Serasa dunia ini Milik kita Lihat di atas Banyak sekali Bintangnya Iya Tete Banyak banget ya Tapi lebih banyak Bintang yang di sisiku Saya cuma Buah Lalu yang perempuan A Kan malam A Kan dingin sekali Disini ya Tete Kedinginan Ya A Ini A Pakai jaket Pakai aja Pakai aja sama Tete Nanti A Kedinginan Kan bersama Tete Selalu ada kehangatan Dan itu perempuan Kelihatan bodohnya Lalu jaketnya dipakein Sama laki-lakinya Tete Tete Apa I Punggung Tete Aneh ya I Amang ngeliat-liat Punggung saya Iya kan Saya pake jaket Untuk Tete Lalu ngeliat Punggung Tete Kenapa Apa anehnya Iya Masa Ada malaikat Tidak ada sayapnya Perempuan Dikitu kan langsung I believe I can fly Nanti cobain Pak Malam-malam Cobain Mama Punggung Mama Aneh Kenapa Banyak panunya Malam tidur Di luar Jadi Saudara ku Yang terkasih Lihat Bahwa Di dalam Perkawinan Adalah Sebuah Tindakan Kemahuan Saya mau Bahwa Engkau Menjadi Milik Saya Menjadi Bagian Hidup Saya Itu Pernyataan Pribadi Lalu Yang kedua Saya memilih Engkau Menjadi Istri 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 Saya Lalu Kemudian Rasanya Saya harus pinjem De Ininya Anda Perlihatkan Begini Ubah Disitu Saya Potong Honor Kalimat Kedua Saya Berjanji Untuk Setia Mengabdikan Diri Ini Menarik Saya Mengabdikan Diri Saya Ini Mau Seumur Hidup Supaya Kamu Bahagia Dengan Saya Wow Mengabdikan Diri Artinya Apa Gereja Minta Bahwa Perkahwinan Itu Bukan Berdasarkan Perasaan Karena Perasaan Itu Bisa Up and Down Cinta Berdasarkan Perasaan Bisa Naik 100% Bisa Turun Jadi 20% Betul Atau Tidak Pada Saat Suami Pulang Gajinya Pas-pasan Cinta Langsung Turun Drop Low Bet Bapak Tertawanya Penuh Penderitaan Sekali Apakah Menggambarkan Situasi Bapak Tapi Kalau Suami Pulang Membawa Bonus Banyak Itu Cintanya Langsung 100% Naik Full I love You Full Karena Berdasarkan Perasaan Jadi Cinta Yang Dimaui Oleh Gereja Adalah Cinta Berdasarkan Komitmen Janji Saya Akan Setia Kepadamu Menarik Di dalam Untung Dan Malang Di waktu Sehat Dan Sakit Di waktu Langsing Dan Langseng Jadi Ibu Ibu Ingat Anda Besarpun Tetap Suami Tidak Bisa Tukar Casing Lagi Terima Apa Adanya Dan Ingat Bagus Banget Sehat Dan Artinya Apa Bapak Ini Mau Sehat Mau Sakit Tidak Akan Ditinggalkan Oleh Istri Hebat Pak Kita Pastur Masih Bisa Kotbah Masih Bisa Melayani Diterima Umat Gak Bisa Apa Apa Lagi Pastur Panti Jompo Anda Sehat Dan Sakit Diterima Oleh Pasangan Anda Ada Yang Ngurus Saya Sering Cerita Pengalaman Ini Saya Di Bandung Sering Diajak Umat Untuk Makan Pastor Makan Yo Pastor Makan Saya Kan Puhau Kalau Menolak Masa Rezeki Ditolak Pastur Makan Makan Yuh Dan Mereka Tahu Saya Itu Paling Suka Sate Kambing Hobi Banget Kalau Anda Ke Bandung Minta Diantar Oleh Saya Tapi Anda Yang Bayar Ya Ingat Saya Pastor Uang Saku Pas 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 Saya Hapal Semua Sate Lalu Suami Istri Datang Ayo Pastor Kita Makan Sate Ah Enggalah Sudah Tahu Semua Eh Ini Besar Dan Empuk Orang Sunda Itu Kalau Di Sate Ada Yang Bagian Sineret Khas Dalam Itu Empuk Banget Kalau Di Sate Paling Enak Lalu Saya Mengatakan Enggak Itu Enak Ayo Pastor Kita Coba Oke Jalan Dan Waktu Saya Coba Enak Sekali Sampai Biasanya Kalau Sudah Makan Sate Kambing Kesurupan Setan Saya Langsung Makan Dan Istrinya Itu Baik Ayo Pasur Tambah 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 Bakar Lagi Bakar Lagi Dan Saya Lihat Suaminya Suaminya Itu Baru Lima Tusuk Oleh Istrinya Injek Terus Sudah Sudah Cukup Mati Lu Nanti Jadi Habis Lima Tusuk Dia Cuma Bitingnya Saya Kan Kasian Sebagai Sesama Lelaki Dianiaya Oleh Wanita Saya Tanya Ibu Ibu Kenapa Kok Saya Terus Terus Bapak Disuruh Berhenti Baru Lima Saya Lihat Baru Lima Pastur Nanti Kalau Dia Yang Stroke Siapa Yang Ngurus Saya Yang Repot Lalu Kalau Saya Yang Stroke Ibu Terserah Ropo Wala Saya Pikir Baik Nambah Nambah Itu Akhirnya Saya Ngomong Cukup Cukup Sudah Saya Berkata Cukup Setelah 25 Tusuk Saya Pulang Ke Biarah Saya Pulang Ke Biarah Malam Tidur Saya Baru Sadar Saya Ini Kena Darah Tinggi Jadi Sadarnya Setelah Makan Itu Anehnya Itu Malam Hari Saya Tidur Jam 11 Biasanya Saya Sudah Tidur Tiba Tiba Saya Berdebar Lalu Saya Tensi Bawahnya 120 Atasnya Saya Tidak Mau Kasih Tahu Tinggi Banget Waduh Kata Saya Saya Deg Degan Jujur Saya Takut Mati Saya Berkata Tuhan Jangan Sekarang Sekarang Tuhan Saya Pastur Muda Masih Bisa Berkotbah Masih Bisa Membuat Retret Umat Kebetulan Pastur Yang Di Samping Saya Pastur Yang Tua Itu 80 Sekian Lalu Bangun Masih Bangun Masih Masih Berpikir Jangan Jangan Tetangga Gue Lalu Saya Langsung Lari Ke Romo Pastur Tidak Ada Suara Tendang Pasur Ya Masih Hidup Masih Kata Dia Oh Ya Syukur Kata Saya Lalu Pas Makan Pagi Dia Tanya Eko Kenapa Kamu Pagi Pagi Sudah Tendang Tendang Tanya Masih Hidup Tidak Lalu Saya Ceritalah Oh Dia Kamu Kurang Ajar Lalu Akhirnya Dia Kalau Lewat Kamar Saya Selalu Doa Begini Terus Dan Saya Ada Di Luar Di Luar Jadi Bapak Ibu Apa Yang Saya Mau Katakan Ingat Perkawinan Walaupun Anda Sehat Sakit Walaupun Anda Bahkan Berubah Karakternya Pasangan Tidak Pernah Akan Meninggalkan Engkau Walaupun Bisnis Anda Hancur Pasangan Tetap Bersama Engkau Itu Janji Perkawinan Yang Berikutnya Saya Mau Mengasih Dan Menghormati Engkau Sepanjang Hidup Saya Ini Tidak Perlu Pakai Ini Lagi Pak Jadi Tindakan Kemauan Saya Ini Tidak Akan Pernah Berhasil Tanpa Kekuatan Allah Jadi Ingat Tadi Sejak Awal Yang Mempertemukan Anda Dan Membuat Anda Berani Hidup Sampai Mati Itu Siapa Tuhan Tuhan Maka Kalau Anda Mempunyai Masalah Dalam Perkawinan Lari Pada Siapa Tuhan Itu Saya Ingat Bapak Saya Bapak Setiap Orang Tua Kan Punya Ambisi 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 Itu Apa Keinginan Mimpi Untuk Anak Anaknya Kalau Anak Anak SMA Ambisi Orang Tua Supaya SMA Itu Masuk Mana Jurusan Mana Jurusan IPA Ya Atau Tidak Anak IPA Itu Pinter Maka Bapak Itu Dalam Bahasa Jawa Selalu Mengatakan Cah Ini Bahasa Jawa Anak Bapak Kabeh Melebu IPA Cah IPA Kini Kini Cah IPS Kini Kini Cah STM Kono Ini Kata Bapak Saya Ini Bapak Dalam Bahasa Indonesia Anak Bapak Harus Masuk IPA Anak IPA Otak Di Sini Anak IPS Di Sini Di Dengkul Kata Bapak Dan Karena Ambisi Bapak Saya Ingin Anak Anak Masuk IPA Maka Pelajaran Matematika Itu Di Utamakan Ayah Saya Pinter Dia Selalu Buat Soal Bagi Adik Adik Saya Tiga Adik Saya Soal Itu Tantangan Bagi Saya Soal Itu Masalah Maka Karena Bagi Adik Saya Soal Itu Tantangan Langsung Pak Tambah Pak Bagi Saya Baru Lihat Tulisan Langsung Mensret Saya Saya Langsung Ke WC Dan Di WC Lama Diam Dan Ayah Itu Menginginkan Kita Masuk IPA Saudaraku Yang Terkasih Tiga Adik Saya Masuk IPA Dan Eko Pun Diberkati Tuhan Saya Masuk IPS Lalu Saya Menulis Surat Pada Ayah Waktu Di Seminari Ayah Saya Masuk IPS Dan Ayah Tidak Pernah Membalas Dan Saya Sangat Percaya Otak Saya Didengkul Kenapa Karena Kalau Saya Tidak Bisa Apa-apa Saya Berlutut Dan Berdoa Kepada Tuhan Kalau Orang Otaknya Di Kepala Selalu Mikir Terus Berusaha Eko Menyerah Pada Tuhan Maka Karena Saya Otaknya Didengkul Ditanya Suka Lama Menjawabnya Karena Prosesnya Jauh Sekali Saudara Saudara Kadang Kadang Tersesat Dan Salah Saya Saya Menyesal Tidak Pernah Menyesal Dilahirkan Sebagai Anak Bodoh Tidak Saya Bahkan Bahagia Kenapa Bahagia Saya Itu Karena Bodoh Kotbah Itu Mudah Dimengerti Karena Bodoh Kalau Sampai Saya Orang Bodoh Ngomong Dan Anda Tidak Mengerti You know Saya Di Sini Anda Jadi Telapak Kaki Tadi Belum 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 Oleh Karena Itu Jadi Lihat Disini Seorang Imam Pun Sama Seorang Imam Pada Saat Dia Menjadi Imam Harus Punya Hubungan Akrab Dengan Tuhan Anda Pun Harusnya Demikian Mencari Kekuatan Tuhan Maka Ibu-ibu Nanti Malam Coba Ya Terapkan Resep Saya Anda Mau Ibu-ibu Supaya Mencintai Suami Anda Mau Oke Gampang Nanti Malam Jam Dua Ini Serius Bu Tolong Ibu ini Tidak ada Iman Pada Saya Bah Jam Dua Pagi Bangun Lihat Ya Lihat Suami Tidur Lucu Sekali Anda Sejengkel Apapun Ngelihat Suami Seperti Itu Luluh Hati Anda Betul Betul Anda Langsung Ngomong Pak Gue Racun Mati Loh Dan Anda Mungkin Berkata Tuhan Apakah Ini Titipan Mu Hahaha Anda Bisa Berkata Pak Dulu Saya Tergila Gila Lama Kamu Sekarang Kamu Gilani Loh Wanita Itu Sekeras Apapun Sesakit Apapun Tapi Kalau Melihat Suaminya Menderita Tetap Akan Jatuh Hati Tetap Itu Wanita Karena Wanita Banyak Sekali Hatinya Dibuat Sungguh Dari Hati Allah Hati Tuhan Mudah Tergerak Yang Lihat Lagi Bahwa Dikatakan Mencari Kekuatan Dari Tuhan Karena Saya Sudah Dipersatukan Oleh Tuhan Maka Yang Bisa Menguatkan Saya Hanya Tuhan Gak Bisa Anda Jalan Sendirian Berat Perkawinan Itu Berat Waktu Pacaran Semua Ditutup Tutupi Setelah Menikah Kentut Pun Sembarangan Pas Makan Bread Bread Disana Apalagi Atas 50 Semua Clap Doll Sudah Tidak ada Lagi Rasa Malu Dengan Istri Maka Kalau Perjalanan Perkawinan Tanpa Menghadirkan Tuhan Akan Menjadi Berat Ada Seorang Ibu Datang Kepada Saya Punya Masalah Dengan Anaknya Mamanya Ingin Anaknya Masuk Kedokteran Anaknya Ingin Masuk Seni Rupa ITB Kata Mamanya Itu Kamu Mau Jadi Apa Tukang Lukis Di Malioboro Tapi Memang Anaknya Itu Pinter Bagus Lukis Tapi Mamanya Kamu Masuk Kedokteran Unpat Bagus Banget Anaknya Memang Pinter Dan Anaknya Ngotot Nggak Nggak Mau Lalu Konsultasi Dengan Saya Di depan Saya Berkelahi Ribut Suaminya Suma Diam Begini Lalu Akhirnya Saya Sudah Bingung Terus Saya Mengatakan Pak Bu Nak Yuk Kita Berdoa Saya Bawa Mereka Kesakramen Maha Kudus Saya Doakan Setelah Berdoa Selesai Beberapa Saat Mamanya Langsung Berkata Romo Saya Mengerti Anak Saya Saya Tetap Ingin Anak Saya Masuk Kedokteran Tolong Dengarkan Kalimat Berikutnya Cah Tuhan Saya Mengerti Keinginan Anak Saya Tetap Ingin Anak Saya Masuk Kedokteran Tapi Saya Menghargai Pilihan Anak Saya Jadi Umumnya Diskusi Malah Menambah Masalah Kadang-kadang Kadang-kadang Karena Semua Orang Berpijak Pada Sisi Merasa Benar Contoh Saja Yang Gampang Nah Ini Dia Ibu Apa Warna Buku Ini Hah Putih Menurut Saya Merah Ya Atau Tidak Ibu Salah Saya Salah Kita Bisa Berkelahi Karena Ibu Melihat Dari Sisi Ibu Dan Saya Melihat Dari Sisi Saya Maka Seringkali Diskusi Satu Sama Lain Malah Berantem Doa Membuat Lunak Hati Orang Doa Menghadirkan Kuasa Allah Saya Pernah Mau keluar Waktu Seminari Karena Saya Mengeluh Pak Gak Mau Jadi Pastur Lagi Bapak Bapak Langsung Ngomong Kenapa Le Enggak Kawin Pak Terus Makan Di seminari Cuma Tempe 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 Terus Dan Kalau Di seminari Seminari Mertai Dan 300 Anak Jadi Kalau Dan Semua Di seminari Saya Ingat Sekali Semua Pegawai Laki Laki Yang Wanita Cuma Suster Di Pekerja Valet Itupun Usia 79 Tahun Jadi Suster Itu Yang Paling Cantik Setiap Saat Kami Kalau Haus Melihat Wanita Lihat Suster Itu Lalu Yang Masak Itu Karena Laki Semua Kangkung Itu Main Masak Lalu Dia Mengaduk Seperti Ini Itu Keringat Masuk Sekalian Saya Mengatakan Makan Udah Nggak Enak Tidur Hanya Dikasih Papan Dengan Tiker Saya Nggak Mau Jadi Pastur Lalu Bapak Saya Mengatakan Dalam Bahasa Indonesia Nah Yang Mau Jadi Promo Itu Kamu Kamu Nggak Tertarik Kamu Pulang Kamu Tetap Anak Saya Saya Pulang Tapi Barang Saya Belum Saya Ambil Diberi Kesempatan Saya Pulang Tiba-tiba Jam Pagi Sekitar Jam Satu Saya Kok Ingin Kencing Semua Sudah Tidur Saya Lari Ke Kamar Mandi Kencing Pas Kembalikan Waktu Mau Kencing Terburu Karena Menahan Pas Sudah Kencing Lebih Tenang Jalannya Saya Tiba-tiba Melihat Ada Hordeng Di balik Hordeng Itu ruang Tamu Kita Kok Lihat Ada Api Kecil Dan Ada Orang Yang Mendengung Berbunyi Seperti Berdoa Saya Intip Saya Lihat Ayah Saya Rupanya Ayah Saya Walaupun Keras Ayah Saya Punya Devosi Kepada Bunda Maria Beliau Sedang Berlutut Di depan Patung Bunda Maria Dan Lilin Dan Saya Masih Ingat Doanya Ya Tuhan Kalau Engkau Menghendaki Anak Saya Menjadi Imam Pakailah Kalau Engkau Tidak Berkenan Biarkan Dia Tetap Bisa Melayanimu Anda Tahu Besoknya Saya Ngomong Kepada Ayah Ayah Saya Tetap Mau Jadi Imam Karena Saya Percaya Saya Punya Ayah Yang Mendoakan Saya Lihat Bapak Ibu Kekuatan Doa Kekuatan Doa Jadi Bapak Paus Benediktus Pun Mengatakan Perkawinan Harus Senantiasa Mencari Kekuatan Dalam Perayaan Ekaristi Dan Dalam Perayaan Rekonsiliasi Pengampunan Mengampuni Ya Hadir Karena Bapak Ibu Tidak Pernah Tidak Bisa Kalau Kita Tidak Mengampuni Pasangan Pasangan Kita Penuh Dengan Kelemahan Betul Dan Pasangan Kita Tidak Seperti Yang Kita Impikan Dulu Waktu Pastur Kita Pacaran Begini Begini Sekarang Begonoh Begonoh Beda Banget Kadang-kadang Suka Irik Pah Lihat Pah Dia itu Kalau Salam Damai Cipika Cipiki Mesra Banget Pah Pah Ini Salam Seperti Salam Mama Ayam Tidak 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 Ada Unsur Apa Mesranya Sama Sekali Tidak Jadi disitu Kalau kita Hanya Memusingkan Hal-hal Yang tidak Ada Dalam Suami Anda Atau Tidak Ada Dalam Pasangan Anda Perkawinan Akan Menjadi Semakin Berat Berikutnya Eh Berikutnya Berikut lagi Apa Akibat Perkawinan Sebentar Saya harus Cek Ini Tidak Ada Orang Yang Memberikan Tayangan Akibat Perkawinan Pertama Yang Kedua Eh Itu Mundur Maju Akibat Perkawinan Yang Pertama Adalah Ikatan Perkawinan Bersifat Tetap Sah Ikatan Itu Berlangsung Sampai Salah Satu Pasangan Dipanggil Tuhan Jadi Bapak Ibu Kalau Pasangan Mau Cerai Saya Gampang Pastur Saya Mau Cerai Saya Kasih Pisau Silahkan Anda Harus Mati Dulu Baru Cerai Silahkan Istri Yang Menusuk Atau Suami Yang Menusuk Silahkan Karena Hanya Kematian Yang Memisahkan Betul Atau Tidak Saya Gampang Ini Pisaunya Pastur Tidak Mau Jadi Saksi Kematian Hanya Kematian Yang Bisa Memisahkan Tidak Bisa Apapun Yang Kedua Perkawinan Itu Eksklusif Artinya Apa Satu Pria Dan Satu Wanita Jadi Tolong Ibu Ibu Kalau Anda Sudah Menikah Dengan Suami Jagalah Hubungan Dengan Teman Laki Laki Yang Lain Juga Suami Karena Suami Suami Sekarang Senangnya Apa Reuni Anda Tahu Di Reuni Toh Cinta Lama Bersemi Cinta Lama Belum Kelar Bisa Nyambung Lagi Hati Hati Jadi Hargai Perasaan Istri Anda Hargai Juga Sama Karena Apa Eksklusif Artinya Apa Saya Tahu Sumber Kebahagiaan Saya Adalah Pasangan Saya Bahkan Hobi Pun Jangan Pernah Menghilangkan Cinta Anda Dengan Istri Anda Dengan Pasangan Anda Anda Suka Motor Di Elus Motor Terus Istri Tidak Pernah Di Elus Maka Lihat Jadinya Seperti Apa Bak Pau Saya 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 Ingat Seorang Pendeta Dia Cerita Romo Saya Punya Umat Umat Saya Ini Senang Sekali Memelihara Burung Burungnya Itu Perkutut Jadi Dia Kalau pulang Dari kerja Jok Jok Ape Jok Pagi Bangun Pagi Pake Sarung Jok Sampe Suara Sarung Melorot Jok Istrinya Nggak Pernah Disapa Sedikitpun Jengkel Hati Istri Iri Karena Burung Lebih Diperhatikan Daripada Dia Maka Suatu Hari Bapaknya Ini Keluar Kota Dan Ngomong Kepada Istri Mah Tolong Ya Pelihara Burung Aku Mau Pergi Dulu Keluar Kota Siap Oke Papinya Pergi Besoknya Dia Tau Kebiasaan Suaminya Besok Salun Burungnya Ini Dimandikan Dia Sepuluh Burung Semprot Pake Selang Mudar Kabe Mati Semuanya Lalu Dia Taruh Lagi Disangkarnya Diemin Tiga Hari Kemudian Suaminya Datang Jok Kok Gak Ada Jok Lalu Dia Angkat Mati Dia Lihat Yang lain Mati Semuanya Langsung Dia Mami Kenapa Ini Burung Semua Mati Lalu Istrinya Dengan Tenang Datang Papi Sewaktu Perkawinan Saya Berjanji Hanya Untuk Memelihara Satu Burung Saja Maka Daripada Satu Burung Yang Pelihara Itu Saya Burung Yang Harusnya Saya Pelihara Ini Mati Lebih Baik Saya Matikan Yang Sepuluh Punya Burung Jangan Kita Bahas Jadi Lihat Eksklusif Perhatian Itu Hanya Pada Pasangan Anda Akibat Yang Kedua Ini Menarik Bahwa Perkawinan Itu Menghadirkan Sakramen Sakramen Itu Adalah Tanda Dan Jalan Tuhan Memberkati Anda Jadi Kalau Anda Mau Diberkati Setialah Dengan Hidup Perkawinan Susahnya Kalau Relasi Suami Istri Tidak Rukun Masalah Kecil Pun Akan Hancur Tapi Kalau Relasi Suami Istri Ini Kuat Masalah Sebesar Apapun Tetap Tahan Jadi Kuncinya Adalah Apa Kesetiaan Sakramen Tanda Dan Jalan Tuhan Untuk Memberkati Ada Sebuah Cerita Dari Tiongkok Saya Itu Pernah Ke China Ke Tian Mensan Beijing Diajak Umat Gratis Malah Dikasih Uang Saku Roma Samuel Belum Pernah Itu Bedanya Antara Pastur Jawa Dengan Makassar Pindahlah Langsung Besok Akan Ada Yang Mengajak Mengajak Jalan-Jalan Di Taman Karebosi Lalu Sebuah Cerita Cina Ini Orang Cina Percaya Dengan Dewa Dia Memelihara Dewa Dengan Bentuk Patung Lalu Ada Tiga Dewa Mau Masuk Rumah Lalu Si Mamaknya Ini Langsung Ngomong Haa Dewa Lala Masuk Lalu Tiga Dewa Ini Maaf Kami Tidak Bisa Datang Masuk Tiga 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 Oh Kenapa Karena Ini Dewa Kekayaan Ini Dewa Kesehatan Dan Ini Dewa Cinta Kasih Kamu Harus Hanya Boleh Memanggil Satu Saja Lalu Pusing Si Ibu Ini Waduh Terus Karena Dewa Ini Melihat Si Ibu Ini Pusing Dia Mengatakan Bicara Dulu Dengan Suami Kamu Lalu Dia Bicara Dengan Suaminya Pak Ada Tiga Dewa Oh Dewa Kekayaan Dewa Kesehatan Dan Dewa Kasih Asur Masuk Tiga 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 Kita Punya Tiga Tiga Dewa Itu Kita Sejahtera Tidak Bisa Pak Hanya Satu Dewa Saja Kalau Karena Suaminya Ini Tukang Dagang Dia langsung Dewa Kekayaan Ini Panggil Dewa Kekayaan Nanti Kita Kaya Raya Pih Kita Kita Kaya Raya Punya Mobil Dan Pesawat Tapi Kalau Kita Piansui Kita Lumpuh Dia Menjadi Kursi Itu Uang Kaya Itu Hanya Untuk Beli Tisu Lalu Suaminya Berkata Iya Juga Lalu Akhirnya Si Istrinya Udah Dewa Kesehatan Saja Pih Biar Kita Selalu Sehat Terus Suaminya Ngomong Iya Sehat Tapi Kalau Tidak Ada Duit Pening Juga Iya Juga Lalu Anak Teriak Dari Kamar Udah Dewa Kasih Sajalah Suruh Masuk Dewa Kasih Supaya Di rumah Kita Ada Kasih Dan Cinta Lalu Si Bapaknya Ngomong Ya Udah Kita Dengerin Anak Kita Kita Ngikutin Apa yang Si Otong Mau Ini Lalu Si Maminya Keluar Dan Dia Berkata Dewa Cinta Ayo Masuk Kedalam Pada Saat Dewa Cinta Ini Masuk Dia Kaget Dua Dewa Yang Lain Ikut Masuk Lalu Dia Tanya Loh Dewa Katanya Cuma Bisa Masuk Satu Lalu Dewa Itu Berkata Betul Kalau Kamu Hanya Menyuruh Dewa Kaya Hanya Kaya Yang Masuk Kami Tidak Bisa Masuk Kalau Kamu Menyuruh Dewa Sehat Kami Juga Berdua Tidak Bisa Masuk Tidak Tetapi Karena Kamu Menyuruh Dewa Cinta Maka Dua Duanya Kami Bertiga Bisa Masuk Kedalam Jadi Bapak Ibu Jangan Pernah Takut Kalau Anda Dipersatukan Oleh Tuhan Tuhan Juga Akan Memberkati Anda Asal Usaha Jangan Amin Coba Usahanya Dengan Iman Saya Itu Pernah Saya Jujur Kalau Sulu Memberkati Tempat Usaha Pas Tolong Memberkati Toko Baru Saya Saya Tanya Pak Bapak Yakin Gak Toko Ini Akan Membawa Keuntungan Ya Gimana Nanti Romo Saya Gak Berkatin Gak Mau Tidak Punya Kepercayaan Ngapain Buka Usaha Kalau Gak Percaya Tapi Kalau Bapak Ini Mengatakan Romo Dalam Tuhan Dan Bersama Tuhan Pasti Berkat Akan Mengalir Dalam Rumah Saya Saya Berkati Kalau Anda Minta Pemberkatan Tanpa Tanpa Iman Lalu Anda Pasang Kucing Kucing Tetap Nggak Akan Ada Kang Tanya Nggak Ada Untungnya Sekalian Aja Foto Romo Samuel Tenang Romo Nanti Amplop Kita Bagi Dua Romo Amplop Saya Isinya Jadi Perhatikan Jangan Pernah Takut Setelah Menikah Berkat Tidak Ditutup Oleh Tuhan Tidak Dibuka Lebar Lebar Tuhan Memberikan Kasih Pada Anda Saya Pun Sama Jadi Pastur Bahagia Sekali Umat Itu Memberi Semua Ini Pemberian Umat Saudara Saudara Hanya Calana Dalam Yang Beli Saya Sendirian Ancimnya Sudah Meninggal Nggak Pernah Dikasih Lagi Ibu Mau Gantikan Saya Beritahu Nanti Tapi Jauh Dikirim Jauh Jangan Jangan Saya Wakil Samuel Sajabu Ya Jadi Sakramen Harus Sakramen Sakramen Bukan Hanya Tanda Tetapi Sarana Tuhan Memberkati Pada Kita Jadi Sakramen Perkawinan Sekali Lagi Dan Berkali Kali Akan Saya Katakan Ini Adalah Tempat Tuhan Untuk Memberkati Anda Tuhan Ibu Sudah Menikah Ya Bukan Kelihatan Belum Menikah Kelihatan Nggak Pernah Pernah Nikah Bapak Sebelum Menikah Apakah Bahagia Atau Tidak Lalu Kenapa Nikah Dengan Yang Kayak Gini Ya Bagus Tepuk Tangan Dia Mengatakan Saya Lebih Bahagia Hidup Dengan Dia Kalau Saya Tidak Karena Panggilan Panggilan Artinya Apa Tuhan Memberikan Kasih Itu Pada Hati Bapak Tahu Tuhan Bagaimana Cara Membahagiakan Bapak Yang Menghadirkan Pasangannya Coba Bapak Ibu 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 Sekarang Ibu Ibu Jawab Jujur Ya Siapa Yang Merasa Ibu Ibu Angkat Tangan Yang Tinggilah Kenapa Tidak Mau Mengakui Status Anda Siapa Yang Sudah Menikah Dan Pernah Menikah Nah Gitu Dong Turunkan Siapa Yang Berharap Masih Bisa Menikah Romo Samuel Jangan Angkat Tangan Kita Senasib Ibu Ibu Saya Tanya Bu Jujur Ya Jujur Ngomong Spontan Langsung Seperti Apa Yang Dipikirkan Lebih Berat Mana Bu Ditinggalkan Wafat Meninggal Oleh Pasangan Hidup Atau Keras Lihat Wanita Lebih Berat Ditinggalkan Oleh Pasangan Hidup Betul Padahal Dulu Dia Bukan Siapa Siapa Bener Atau Tidak Sekarang Para Pria Karena Pria Ini Jawabannya Suka Aneh Kita Dengarkan Pria Jujur Tidak Jujur Besok Bisul Mana Pria Yang Sudah Menikah Angkat Tangan Cukup Banyak Disini Ibu Ibu Semua Bapak Belum Menikah Atas Angkat Tangan Baik Bapak Saya Tanya Mana Lebih Berat Ditinggalkan Meninggal Oleh Istri Pertama Atau Kedua Hebat Saya Tidak Tidak Mendengarkan Jawaban Itu Artinya Anda Mempunyai Suami Yang Setia Tepuk Tangan Untuk Suami Anda Cobalah Kalau Sharing Coba Sharing Sekarang Suami Istri Karena Maaf Ya Kematian Itu Bukan Hindari Kematian Siapapun Akan Menghadapi Dan Maaf Kematian Itu Kapanpun Kita Tidak Tahu Ada Orang Yang Mengupil Meninggal Di Afganistan Kena Bom Pas Ngupil Ada Bom Jatuh Dia Mati Jadi Ngupil Itu Pun Berbahaya Ini Gak Gak Pernah Baca Berita Ya Jadi Kematian Kematian Itu Sering Kali Orang Kata Pastor Jangan Ngomong Kematian Pak Mali Pak Mali Apa Bahasa Makassar Ada Pak Mali Pak Mali Itu Railo Enggak Enggak Pantas Untuk Dibicarakan Loh Harus Harus Dibicarakan Sekarang Pertanyaannya Kalau Anda Diberi Kesempatan Bicara Antara Suami Istri Lebih Dulu Meninggal Siapa Suami Atau Istri Kalau Istri Akan Berkata Ini Pasangannya Atau Bukan Bukan Aku Malu Mengingat Pasangannya Kalau Ibu Ibu Biasanya Akan Ngomong Apa Suami Duluan Yang Mati 15 Tahun Seminar Baru Sekarang Saya Mendengar Kata-kata Yang Menyakitkan Seperti Itu Suami 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 Kalau Saya Di Jawa Itu Umumnya Para Wanita Berkata Saya Dulu Saja Postur Saya Tahan Ditinggalkan Suami Kalau Para Suami Istri Gak Apa-apa Duluan Gak Apa-apa Jadi Perhatikan Di sana Kalau Perkawinan Itu Sakramen Dan Tanda Tuhan Memberkati Kita Sudah Menyatu Sekali Dengan Yang Namanya Pasangan Pasangan Hidup Itulah Mengapa Di dalam Perkawinan Kita Tidak Satu Darah Tidak Boleh Satu Darah Tetapi Setelah Perkawinan Kita Menjadi Satu Daging Karena Kita Menyatu Di depan Siapa Bukan Di depan Tuhan Pertanyaannya Belum Selesai Di depan Tuhan Di depan Siapa Bapak Berani Telanjang Di depan Tuhan Kurang Ajar Sekali Bapak Ada Devosi Kerahiman Ilahi Tuhan Tuhan Yesus Sedang Memberkati Bapak Telanjang Kurang Ajar Namanya Loh Suami Atau Istri Tidak Pernah Akan Malu Telanjang Di depan Siapa Pasangannya Dalam Kitab Suci Tadi Dikatakan Suami Istri Itu Wah Dan Adam Telanjang Tetapi Mereka Tidak Malu Tidak Malu Betul Tidak Malu Walaupun Setelah Lama Perkawinan Dulu Waktu Awal Berdua Masih Terang Terangan Tapi Selama Lama Setelah Perkawinan Makin Lama Makin Redup Makin Lama Makin Apa Ini Untuk Memanjat Isam Can Disini Terima Next Suami Sebagai Kepala Keluarga Tidak Harus Ditafsirkan Bahwa Suami Sebagai Penentu Segala Galanya Suami Mungkin Berkata Pastor Suami Ini Kepala Keluarga Betul Pak Tapi Jangan Lupa Istri Leher Keluarga Ya Kepala Gak Akan Nengok Kalau Leher Gak Nengok Jangan Sok Kepala Kepala Gaya Saja Saya Lihat Bapak General Bintang Dua Pulang Ke rumah Istri Bintang Tiga Saya Ini Di Bandung Bergaul Dengan Orang Harli Saya Senang Naik Motor Lalu Kalau Orang Orang Ahli Harli Kan Kebanyakan Ditato Saya Selalu Berjiarah Dengan Mereka Ke Gua Maria Lalu Orang Harli Ini Ditato Tatonya Harimau Tapi Dia Kalau Mau Pergi Keluar Lalu Ijin Kepada Mamanya Ma Aku Mau Pergi Sudah Cukup Gak Perlu Pergi Itu Harimau Jadi Kucing Anda Tau Leher Kalau Sudah Ngomong Diam Gepala Istri Ngomong Lu Pergi Harli Gua Bakar Langsung Suaminya Telepon Romo Saya Gak Bisa Ikut Kenapa Pak Komandan Tidak Ada Ijin Mengizinkan Lalu Saya Jawab 86 Siap Meluncur Next Akibat Perkawinan Terakhir Adalah Apa Bahwa Kita Harus Mendidik Anak Saya Saya Berbicara Tentang Pendidikan Anak Besok Di Paroki Saya Tidak Akan Banyak Berbicara Disini Tentang Pendidikan Anak Maka Maka Jadi Jadi Kawin Beranak Semuanya Dalam 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 Dunia May Game Langsung Kalau Udah Levelnya Bagus Mereka Seperti Jaguan Lalu Kadang-kadang Saya Ngetes Anak Ini Jaguan Main Game Hebat Sampai Jalan Begini Lalu Saya Blok Lalu Dia Ngomong Eh Maaf Pak Lu Jaguan Di Dunia Maya Di Dunia Nyata Cupu Akhirnya Anak Anak Sekarang Begitu Hebat Di Dunia Maya Tetapi Di Kenyataan Mudah Kutus Asa Mudah Patah Semangat Lihat Anak Sekarang Disuruh Ini Gak Bisa Mas Susah Mas Lalu Mamanya Juga Tidak Sabaran Sini Kayak Gini Aja Gak Bisa Lalu Anak Pinter Terus In Ma Iya Tuh Dan Mama Itu kan Selalu Nyuruh Anaknya Belajar Ucok Ucok Belajar Belajar Dan Anak Langsung Jawab Tidak Ada PR Lalu Mamanya Ucok Ucok Belajar Besok Tidak Ada Ulangan Tapi Namanya Mama Kan Tidak Pernah Putus Asa Ucok Ucok Dan Anak Dengan Tenang Libur Modar Anak Selalu Bisa Menjawab Maka Lihat Generasi Z Adalah Generasi Yang Hebat Di Komunikasi Dunia Maya Generasi Yang Mahir Dan Tergila Dengan Teknologi Senang Di Komunikasi Dan Berekspresi Lewat Medsos Mereka Bukan Orang Yang Asosial Bukan Sosial Tetapi Lewat Media Sosial Mereka Berhubungan Dengan Orang Lain Berhubungan Bahkan Ada Anak 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 Saudara Saudara SD Kelas Tiga Tanya Kepala Saya Roma Punya Facebook Enggak Terus Saya Enggak Punya I Kampungan Asem Ini Anak Kalau Anak Gua Udah Gua Salib Bersama Yesus Anak Kelas Tiga Facebook Mereka Followernya Banyak Banget Ya Iya Poto Lu Ibut Ibut Anak Anak Jadi Perhatikan Di sana Anak 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 Pun Sudah Menjarah Kemana Mana Dan Yang Terakhir Generasi Ini Tidak Butuh Diajari Oleh Orang Tuanya Kenapa Kalau Mereka Ingin Tahu Tinggal Buka Google Dan Saya Sangat Sedih Karena Saya Harus Menghadapi Satu Kasus Sebelum Saya Pindah Ke Medan Kasus Yang Membuat Saya Kaget Anak Kelas 5 SD Laki-laki Menyodomi Anak TK Dan Waktu Saya Tanya Saya Periksa Anak Ini Diberi Kuota Unlimited Oleh Orang Tuanya Dan Waktu Dibuka Semuanya Tidak Ada Kunci Sama Sekali Dia Bisa Explore Apapun Dan Gaya Anak Ini Karena Melihat Yang Ada Di Youtube Sampai Anak Ini Ngomong Pastur Saya Ngelihat Lalu Ngejak Anak Itu Sini Saya Iming-imingi Mainan Saya Prosotin Saya Nyobain Lihat Karena Nonton Yang Tidak Terpantau Oleh Orang Tuanya Orang Tua Main Glomtor Begitu Saja Tanpa Ada Sebuah Apa Perhatian Sebuah Rambu-rambu Anak-anak Tidak Bisa Kalau Tidak Dikasih Rambu-rambu Saya Tidak Akan Kebablasan Terus Generasi Ini Senang Melakukan Berapa Aktivitas Dalam Waktu Bersamaan Lihat Anak-anak Sekarang Senangnya Multitasking Lihat Saja Kalau Belajar Nggak Mungkin Nggak Pakai Headphone Nggak Dinyalakan Apa Namanya Musik Pasti Belajar Nonton Itu Anak Sekarang Saya Kalau Lihat Anak Belajar Itu Setengah Jam Halaman Lima Terus Dari Tadi Multitasking Semua Maka Orang Tua Pun Ngobrol Pun Sama Pak Pergi Nggak Nggak Kemana Nggak Nggak Tahu Dengan Siapa Nggak Tahu Karena Semua Dilakukan Bersama Sama Itu Gaya Anak Gen Z Kenapa Sampai Seperti Itu Karena Mereka Ingin Semuanya Tidak Rumit Tidak Mau Bertele Tele Inginnya Cepet Maka Anak Gen Z Cenderung Kurang Berkomunikasi Secara Verbal Karena Orang Tua Pun Maaf Anak SMP SMP SMA Kalau Punya Masalah Bicara Dengan Orang Tua Atau Dengan Teman Lebih Senang Mana Dengan Teman Betul Tidak Ya Karena Dengan Orang Tua Tidak Level Karena Kalau Ngomong Dengan Mama Mama Itu Isinya Satu Perintah Larangan Mengungkit Mengungkit Kesalahan Masa Lalu Dan Yang Terakhir Kalau Malah Merembet Pernah Ada Anak Yang Cerita Romo Mama Itu Sedang Marah Pada Cici Cici Itu Dibentakin Lalu Saya pulang Sekolah Lalu Saya Sapa Hei Mama Langsung Mama Ini Juga Sama Apaan Sih Dia Tanya Kenapa Romo Kok Saya Dimarahin Because You Are The Right Man On The Wrong Time Jadi Saya Suka Ngomong Kepada Anak Kalau Mama Kamu Marah Lu Hindari Dan Yang Kedua Kalau Mama Marah Deketin Mama Wah Nanti Disikat Enggak Berdoalah Salam Maria Jadi Marah Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Coba Lakukan Ya Nanti Anak Gen Z Akan Bingung Kalau Lowbed Dan Tidak Ada Sinyal Ibu Ibu Juga Sama Saya Itu Sekarang Sedih Kalau Suruh Seminar Suka Berbanyak Yang Minta Foto Dan Kalau Ibu Foto Foto Itu Main Desek Saja Semua Disentuhkan Pada Saya Mancung Mancung Dan Cantik Dan Mereka Kalau Ketemu Imam Itu Cipika Cipiki Dan Rat Serta Padat Tidak Seperti Orang Indonesia Setengah Hati Mereka Hai Father How Are You Saya Sejak Kecil Maaf Oleh Ayah Maaf Ya Pak Jarang Sekali Dibeginikan Jarang Sehingga Saya Itu Memang Tidak Dengan Sentuhan Agak Mengambil Jarak Tapi Waktu Di Filipin Orang Hai Father Saya Awalnya Enggan Lama-lama Ketagihan Normal Enggak Pak Terima kasih Terima kasih Cantik Cantik Kalau Dengan Mama Ya Saya Mundur Dikit Lalu Saya Berpikir Saya Mau Jadi Pastur Saya Ingin Bertahan Jadi Pastur Enggak Doa Saya Adalah Tuhan Jauhkan Aku Dari Cobaan Sebab Aku Bisa Masuk Sendirian Maka Saya Setiap Ketemu Teman Saya Selalu Berkata No No Just Take My Hand That's Enough Oh Father Why We are In Christ In Christ In Christ Lu 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 Tenang Gua Balik Pening Tau Ya Bagi Ibu Itu Gak Ngefek Bagi Gua Ngefek Maka Maka Saya Itu Ingin Menyelamatkan Panggilan Saya Jadi Enough Enough Shake My Hand Enough Are you Homo No Okay I'm Okay No I'm Okay I'm Normal Jadi Perhatikan Disini Bahwa Di Dalam Hubungan Dengan Genset Jarang Sekali Hubungan Verbal Bicara Apalagi Duduk Bareng Dengan Orang Tuanya Gak 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 Bisa Maka Sekarang Sebagai Penutup Saya Ingin Memperlihatkan Satu Hal Saja Tolong Saya Terlalu Banyak Lewat Pakai Ini Oke Oke Saya Dari Bapak Paus Mengatakan Tidak ada Keluarga Yang Jatuh Dari Surga Tidak Ada Orang Tua Yang Sempurna Tidak Ada Ayah Yang Sempurna Anak Yang Sempurna Semua Keluarga Punya Masalahnya Masing Masing Jangan Berpikir Ih Keluarga Dia Enak Ya Lo Nggak Lihat Lo Nggak Ngerasain Betul Atau Tidak Oh Terima Kasih Anak Kecil Aja Tau Betul Mungkin Ada Suami Istri Suaminya Istrinya Baik Anaknya Baik Baik Ayahnya Eror Bisa Terjadi Bapaknya Baik Ibunya Baik Anaknya Koplo Bisa Bisa Terjadi Suaminya Baik Anaknya Baik Istrinya Sangat Baik Sekali Saya Tidak Berani Kalau Dengan Ibu Ibu Pulang Mati Gue Jadi Setiap Keluarga Punya Salibnya Masing Masing Dan Jangan Pernah Membandingkan Anda Punya Berkat Sendiri Punya Berkat Sendiri Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Saya Walaupun Saya Punya Ayah Yang Keras Saya Sangat Bahagia Dengan Ayah Karena Sewaktu Ibu Saya Pensiun Ibu Saya Kena Stroke Sepuluh Tahun Ibu Tidak Bisa Apa- Apa Dan Yang Merawat Dari Pagi Sampai Malam Adalah Ayah Ayah Bangunkan Ibu Ayah Mandikan Ibu Lalu Dia Bersihkan Beri Baju Lalu Kasih Ibu Berjemur Ayah Masak Karena Ibu Kena Gula Jantung Lalu Darah Tinggi Komplikasi Lalu Sampai Akhirnya Apa yang Terjadi Waktu Saya Tanya Pada Ibu Bu Nanti Di surga Waktu Ibu Masih Bisa Bicara Ibu Kalau Di surga Menikah Ibu Cari Suami Siapa Bu Dan Ibu Dengan Bahasa Jawa Jelas Aku Harap Menggoleh Bapakmu Bapakmu Ki Ape Jadi Ibu Tidak Pernah Menyesal Hidup Bersama Ayah Dan Waktu Ayah Saya Merawat Ibu Temen Temen Pernah Tanya Bapak Bapak Kenapa Begitu Setia Merawat Istri Kan Istri Sudah Ini Bapak Saya Masih Seger Sehat Dan Bapak Saya Berkata Apa Mas Waktu Saya Muda Ibu Istri Saya Merawat Saya Dengan Baik Melayani Saya Dengan Baik Kalau Sekarang Dia Sakit Jatah Saya Melayani Dia Maka Pada Saat Ibu Serangan Yang Keempat Masuk ICU Dokter Memanggil Saya Romo Ibu Romo Ini Terlalu Kuat Maaf Ya Romo Kalau Orang Normal Sudah Meninggal Lalu Saya Berpikir Kenapa Ibu Tahan Saya Berpikir Ibu Saya Terlalu Sayang Pada Ayah Sehingga Ibu Tidak Mau Tinggalkan Ayah Lalu Saya Panggil Ayah 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 Harus Ngomong Pada Ibu Saya Ngomong Apa Karena Ayah Sudah Berpasrah Ayah Ngomong Pada Ibu Ya Ibu Ibu Duluan Kesurga Nanti Saya Menyusul Ayah Marah Pada Saya Aku Tidak Mau Suruh Ngomong Seperti Itu Kurang Ajar Saya Berkata Ibu Terlalu Sayang Pada Ayah Itu Saya Ngomong Hari Sabtu Hari Jumat Hari Sabtu Saya Tanya Ayah Sudah Belum Saya Tidak Berani Oke Tidak Apa-apa Hari Minggu Saya Setelah Misal Saya Ke rumah Sakit Ke ICU Lagi Saya Baru Mau Masuk Saya Melihat Ayah Sedang Menangis Dengan Ibu Saya Kembali Tidak Jadi Lalu Ayah Datang Dan Berkata Saya Sudah Ngomong Dan Apa Yang Terjadi Senin Ibu Drop Selasa Meninggal Dan Waktu Meninggal Ayah Berkata Begitu Indah Ayah Berkata Saya Bahagia Ibumu Tidak Sakit Lagi Sekarang Saya Yang Sakit Karena Saya Ditinggalkan Orang Yang Saya Sayang Bahkan Waktu Kita Mau Berdoa Untuk Ibu Seribu Hari Saya Telepon Ayah Ayah Sudah Pindah Waktu Itu Ke Jawa Tengah Ayah Bagaimana Sehat Ayah Berkata Saya Sehat Tapi Sekarang Ayah Aneh Kok Kenapa Pak Sekarang Kalau Bangun Saya Tidak Bisa Menyentuh Ibu Kamu Lagi Lihat Disini Perkawinan Yang Membawa Berkat Karena Ayah Tau Kalau Pasangan Saya Sakit Ini Jatah Saya Untuk Setia Pada Janji Saya Saya Akan Tunjukkan Kepada Tuhan Bahwa Engkau Memberkati Dia Melalui Saya Bapak Ibu Yang Terkasih Malam Ini Saya Akan Mengajak Anda Untuk Merasakan Urapan Tuhan Saya Membawa Air Suci Saya Akan Doakan Anda Ingat Kuasa Allah Besar Sekali Boleh Saya Cerita Satu Cerita Lagi Masih Tahan Saya Itu Cukup Laku Memberi Retret Untuk Orang Yang Bisut Tuli Juga Karena Saya Ngomongnya Jelas Ada Orang Bisut Tuli Mereka Mengatakan Romo Kita Seneng Kalau Letek Dengan Romo Kenapa Bibilnya Jelas Kayak Si Tukul Aku Rangajar Kata Saya Itu Kamu Ini Udah Cacat Masih Bisa Menghina Kata Saya Jadi Awalnya Saya Memberi Retret Mereka Ada Penterjemah Tapi Yang Kedua Ketiga Mereka Sudah Tidak Butuh Penterjemah Saya Harus Di Depan Karena Mereka Membaca Bibir Saya Lalu Suatu Saat Mereka Minta Kepada Saya Romo Kita Mau Jalah Apaan Jalah Oh Jarah Ya Mana Hayoi Oh Kaliori Oke Di Jawa Tengah Itu Ada Tempat Jarah Namanya Kaliori Oke Hayoi Oke Siap Saya Antar Tapi Saya Harus Berangkat Dari Jakarta Saya Di Bandung Berangkat Di Jakarta Tiba Tiba Hari Saya Sakit Kepala Saya Waduh Pening Sekali Saya Sudah Minum Sumagesik Sudah Minum Panadol Masih Sakit Lalu Saya Dateng Mereka Sudah Senang Mereka Kalau Menyambut Tangannya Begini Tepuk Tangan Kalau Gini Kan Gak Dengar Mereka Juga Gitu Saya Itu Lalu Mereka Kasih Tempat Yang Enak Di Bus Dan Itu Saya Senang Kalau Jalan Jalan Bersama Mereka Tenang Sekali Emangnya Saya Salah Ya Saya Kan Gak Salah Toh Lalu Saya Berharap Saya Bisa Tidur Sampai Kali Ori Saya Sehat Saya Turun Masih Pening Lalu Ibu Ibu Itu Semangat Sekali Homo Oh Ya Ya Lalu Dikali Ori Itu Ada Tujuh Mata Air Dan Semua Mata Airnya Ada Patung Bunda Maria Yang Berbeda Lalu Mereka Sudah Duluan Mereka Ngantri Banyak Banget Ngantri Saya Mau Ambil Air Juga Karena Saya Semalaman Lengket Saya Mau Cuma Cuci Muka Saya Ini Ngantri Ngapain Panjang Cari Aja Yang Kosong Lalu Ibu Ibu Homo Hale 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 Kenapa Oh Anci 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 Alah Kata Saya Cuma Mau Cucu Dosa Aduh Kata Gue Ini Kata Saya Lalu Saya Teriak Baru Sekarang Pastur Diatur Lama Umat Kata Saya Tapi Berhubung Mereka Nggak Dengar Mereka Diem Aja Lalu Saya Ngantri Dan Mereka Juga Tidak Nyuruh Kedepan Saya Lalu Mereka Ngomong Sesama Umat Ya Kata Saya Itu Lalu Ngantri Lah Ambil Air Mereka Berdoa Saya Ambil Air Kedua Masih Ngantri Ketiga Kan Kesel Lama Lama Saya Ah Udahlah Kata Saya Selesai Lalu Ibu Ulang Ulang Hujuh Hujuh Cukup Saya Cuma Mau Hujuh 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 Alah Kata Saya Akhirnya Sayangan Saudara Saudara Sampai Tujuh Selesai Itu Kita Berdoa Saya Misa Setelah Misa Saya Doa Pribadi Mereka Masih Berdoa Lalu Si Ibu Tadi Dekat Dengan Saya Wah Masih Kenapa Bu Saya Datang Banyak Masalah Berat Sedih Saya Ambil Air Saya Doa Suka Cita Terbebas Romo Terima Kasih Ibu Saya Pergi Dari Jakarta Pusing Saya Sudah Ambil Air Dan Berdoa Sekarang Masih Pusing Lalu Ibu Itu Berkata Romo Kurang Iman Langsung Saya Pindah Doa Pribadi Sendirian Betul Saya Datang Kesitu Mau Ambil Air Untuk Apa Cuci Muka Ibu Itu Datang Untuk Ambil Air Sebagai Tanda Apa Berkah Tuhan You Get What You Believe You See You Get What You Believe Kalau Anda Hanya Melihat Air Itu Sebagai Air Biasa And You Get It Tapi Kalau Kau Melihat Air Itu Sebagai Lambang Menyucikan Menghapus Beban And You Will Feel It Maka Bapak Ngerti Enggak Tadi Anda Gayanya Begini Begini Padahal Langsung Buka Google Apa Artinya Tadi Jadi Bapak Ibu Saya Akan Berdoa Sejenak Mari Sebelum Kita Tutup Kita Dan Saya Minta Mari Sejenak Saya Percaya Perjalanan Perkawinan Kadang-kadang Berat Perjalanan Perkawinan Kadang-kadang Terasa Begitu Melelahkan Bawalah Ingatlah Mungkin Ada rasa-rasa Berat Itu Yang Masih Anda Pegang Anda Genggam Kita Akan Berdoa Dan Saya Mohon Kepada Tuhan Disini Pun Ada Beberapa Romo Saya Mohon Para Romo Untuk Mendoakan Umat Yang Ada Disini Untuk Hidup Keluarga Mereka Saya Percaya Lawatan Tuhan Akan Memberikan Pembebasan Dalam Hidup Anda Tuhan Aku Percaya Engkau Menjamah Kau Katakan Yesus Yesus Jamah Bersama Sama Yesus Jamah Oh Yesus Jamah Dan Rindalai Di hatiku Terima kasih Tuhan Engkau Engkau hadir Bagi kami Engkau hadir bagi kami Engkau tunjukkan kepada kami Kuasa Kuasa Pengampunan Engkau tunjukkan kepada kami Bahwa Kasih itu Lebih besar Daripada Kebencian Bapak Berkatilah Anak-anakku ini Limpahkanlah Rahmatmu Atas keluarga Anak-anakmu ini Tuhan Tuhan Bersamamu Saudara Sekalian Keluarga Anda Anak-anak Anda Usaha Anda Dibimbing Diberkati Oleh Allah Ya